Intro Tau Gue sering bikin masalah sama lo Mi Mi Jalan yang bener doang pake mata Gimana sih Jangan-jangan Kamu Tau mau macem-macem sama istri saya ya Jalan mantan istri bang Siapa sih Udah dibuka Uwe kalau berani mah Rani Rani Ngapain atuh pake mumpet-mumpet segala kaya gitu Rani tuh takut dikejar-kejar sama infotainment Ini abang sana Teyanti kemana buru-buru amat Teyanti te mau pulang Hah? Bener? Ini te siapa ya? Wajahnya familiar Kayak pernah liat di TV Kamu punya hidang duit itu kan Yang lagi naik daun Iya Saya Tey Rani Istrinya Bang Jaya juga Ini infotainment aja bilangnya single Sekarang bilang istrinya Kang Jaya Jadi ini istrinya Bang Jaya juga? Jadi kamu dibandu? Alalah Pantesan Mak surik suruh kamu pulang Udah Keputusan kamu udah benar Kamu harus pulang sekarang Daripada kamu disini Lebih menderita lagi Udah ayo Kita pulang Keputusan kamu pulang Mie? Mami? Taduh papi Mobil papi kemana? Oh Lagi di bengkel Mie Ini gak seberapa tapi Tapi Bawain Mami Lodogarut Kesukaan Mak Nititnya Terima kasih ya pi Mbak Yanti Mbak Yanti Mbak Yanti beneran mau pulang kampung Nah apa nih mendadak pisan Sebenernya sih gak mendadak Planningnya udah dari kemarin Aduh Mbak Yanti Mbak Yanti Ah jadi sedih kan Ini bakal kehilangan Mbak Yanti dong Lah Emangnya gak balik lagi Mbak? Enggak Soalnya Saya teh mau jagain emak di kampung Waduh Mie Ya Berarti papi teh udah gak ada harapan lagi ya buat Mami Ah Bi Keputusan papi teh udah bulat Dan ini Buat kebaikan semuanya pi Udah tuh enak Papi teh gak bisa maksa Kalo iya mah emang Terbaik buat kita berdua Papi Papi minta maafnya Papi sadar papi teh banyak kekurangan Gak bisa bikin istri papi teh bahagia terus Tapi Mami teh Istri yang terbaik buat papi Maafnya Dengan bodohnya teh papi gak bisa jaga hati Mami 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 ngatau harus ngomong gimana lagi millennials Enggak nyelas Mami minta maaf, Yapik, karena Mami gak bisa jadi istri asapurnah baru, Yapik. Mami, Yapik. Yapik baik-baik di sini ya. Mami pamit ya. Halo Pan. Ya Mi. Pan Topan dimana? Yuk cepet pulang yuk. Ini Papi udah nyampe rumah, kata Papi ada hal penting yang mau Papi bicarain soal keberangkatan kamu ke luar negeri. Mi, keberangkatan ke luar negerinya kan bukan banyak juga kan? Ya gak harus buru-buru lah Mi ah. Ya udah Pan pulang aja. Ini aja Papi udah marah-marah kamu gak ada di rumah. Pan. Iya, 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 iya. Aduh, matiin. Cun, Papi Peng, cobut. Wah, Pan, kan kita belum keluar. Ya Pan, semuanya juga belum ada main, Pan. Ya gue tau, Peng. Ya, tapi daripada Papi gue makin marah kalo tau kita ngeben di sini. Kayaknya Papi udah selesai ngurusin keperluan gue ke luar negeri. Oh. Tuh, Pan. Kamu ke luar negeri? Terus bulu tangis lu gimana? Tapi gak apa-apa, Pan. Siapa tau lo nanti bisa jadi benterkenal di luar negeri. Itu sudah, gue internasional tuh. Gue juga udah dicoret, Pan. Dari Tuna Sakti. Tapi, gue masih di sini. Buat ngeliat Leni sama Kania. Gue juga belum tega ninggalin mereka. Ya, tanpa gue juga. Kalo yang pasti nanya bagus, kan? Kasih yang terbaik, ya? Ya, begitu juga gue. Gimanapun gue nanti. Berkarya sebagai apapun gue nanti. Gue pastinya akan lakukan yang terbaik. Ya, Pan. Saya juga pasti dengan kamu yang terbaik kok. Cuk, gue tau. Gue sering bikin masalah sama lo. Gue sering marah-marah sama lo. Belum tetep baik sama gue, Cuk. Sampai sekarang lo masih ngedoain gue. Kamu tuh temen saya di Tuna Sakti. Tapi itu gak berarti kita musuh, Pan. Kita tetep temen. Dan bakal terus jadi temen. Cuk. Kita pernah berpartner. Maju jadi ganda putra. Iya. Dan kalian berdua tuh menang. Kalian tuh punya skill yang sangat hebat. Gue bangga sama kalian berdua. Makasih banyak ya, Cuk. Karena lo. Gue jadi belajar. Arti dari temen sejati. Sampai menangis. Sampai kapanpun. Kita semua bakal terus jadi temen. Sampai menangis. 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 Terima kasih.